shalom selamat pagi sampai pagi hari ini bertemakan lihat saja akhirnya firman Tuhan terambil dari amsal pasal 20 ayat 17 roti hasil tipuan sedap rasanya tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil siapapun kita tentu tidak suka ketika sedang makan di tengah-tengah mengunya makanan tiba-tiba terdengar dari dalam mulut kita suara kletuk mengapa karena itu artinya kita sedang mengigit benda kecil yang cukup keras mungkin sebutir pasir yang terbawa dalam nasi atau lauk yang kita makan karena kurang bersih saat memasak hal ini seakan-akan mengurangi kenikmatan makan kita karena bisa membuat suasana hati menjadi terganggu dikatakan di dalam asal pasal 20 ayat 17 bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil yang namanya tipuan berarti sesuatu yang tidak benar ini menunjuk pada tindakan yang tidak pada aturannya atau tindakan yang melawan hukum kata roti mewakili hasil dari menipu memperoleh penghasilan dengan cara cara seperti itu yaitu menipu ternyata sudah bisa dilakukan pada zaman dahulu memang pada awalnya penghasilan tersebut terasa sedap yang sama artinya dengan manis menyenangkan kenyataan awal inilah yang yang membuat si pelaku penipuan menjadi terlena bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan jahat perhatikan hasil akhirnya sangat tidak menyenangkan digambarkan dengan mulut yang penuh dengan kerikil ini berarti bahwa si penipu akan merasakan ketidak enakan mana ada kerikil yang terasa enak bukan hanya rasanya tidak enak tetapi kerikil itu pun akan merusak gigi bahkan mulut keseluruhannya pasti roti itu akhirnya dibuang juga percuma bukan setiap orang bisa mendapatkan harta dengan cara apa saja apakah dengan cara yang salah atau yang benar yang jahat atau yang baik kita bisa memohongi orang lain untuk mendapatkan harta kita bisa juga mencuri untuk mendapatkan harta kita bisa mendapatkan harta dengan cara korupsi kita pun bisa mendapatkan harta dengan cara merampas atau merampok saat kita menikmati harta itu awalnya akan terasa nyaman tetapi ingat sebelum habis kita menikmati harta itu kita akan merasakan ketidaknyaman di dalam hati seakan-akan ada tuduhan yang dilontarkan kepada kita kita juga akan mengalami tekanan batin artinya bahwa harta itu pun tidak bisa membuat kita bahagia oleh sebab itu mari kita mencari harta dengan cara yang baik dan benar kita mencari harta dengan bekerja keras kita mencari harta dengan tekun tidak mudah putus asa kita mencari harta dengan cara bekerja sama secara benar dengan menggunakan strategi yang baik dan benar namun di atas semua itu jangan lupa kita juga harus menyertakan Tuhan di dalam kita mencari harta harta yang kita dapatkan dengan cara yang baik dan benar akan terasa enak dinikmati akan memberikan kepuasan tersendiri tidak akan menjadi sia-sia karena membuat kita bahagia yang terpenting disini bukan jumlah hartanya tetapi kenikmatan kita ketika menggunakannya mari bekerja dengan jujur dan menjauhi kejahatan amin mari kita berdoa bapak surgawi mampukan aku untuk menjauhi cara yang tidak benar dalam mencari harta karena aku ingin diberkati dengan harta yang diperoleh secara benar di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa amin bila topan keras melanda hidupmu bila putus asa dan lebih lesu berkat Tuhan satu-satu itulah kau miscaya kagum oleh kasihnya berkat Tuhan itulah kau akan kagum oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya adakah beban membuat kau benar salib yang kau pikul menegang berat itulah berkatnya itulah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya bila kau mandang harta orang lain ingat janji Kristus yang lebih bermain hitunglah berkat yang tidak terbeli milikmu disorkat tiada terbeli berkat Tuhan berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasihnya kau akan kagum oleh kasihnya berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya kau akan kagum oleh kasihnya dalam perkumulanmu di dunia jangan-janganlah kuatir Tuhan adalah itulah berkat sepanjang hidupmu yakinlah malaikat menyertai mu berkat Tuhan berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya berkat Tuhan berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya berkat Tuhan berkat Tuhan mari hitunglah kau miscaya kagum oleh kasihnya